Pemirsa diduga menunggak pembayaran sewa tanah dan bangunan di tahun 2021 kantor pengadilan agama kelas 2 Serampah sedang berdagai, terancam diusir pemilik lahan. Pasalnya pemilik lahan melalui kuasa hukumnya telah melakukan somasi dengan menyurati dan mengancam untuk dilakukan pengosongan terhadap lahan miliknya bila dalam dua pekan ke depan tidak juga dilakukan pembayaran. Merasa dirugikan karena sewa tanah dan bangunan tidak kunjung dibayarkan di tahun 2021 pemilik lahan mengancam akan mengosongkan gedung sementara pengadilan agama kelas 2 Serampah Kabupaten sedang berdagai. Ancaman pengosongan ini tertuang dalam surat somasi yang telah dilayangkan pemilik lahan kepada ketua pengadilan agama kelas 2 Serampah sedang berdagai. Bahkan surat somasi ini menurut kuasa hukum pemilik lahan hingga kini belum juga mendapat balasan dari pihak pengadilan. Sebelumnya, pembayaran sewa kantor sementara pengadilan agama ini berasal dari dana hibah Pemkap Serdam Bedagai dengan uang sewa sebesar 50 juta rupiah setiap tahunnya. Dimana untuk tahun 2021 ini beredar informasi bahwa pihak Pemkap Serdam Bedagai tidak menganggarkan lagi dana hibah untuk sewa kantor tersebut karena saat ini sedang dibangun kantor permanen pengadilan agama Serampah yang baru bersama dengan kantor pengadilan negeri Serampah. Sementara menurut jurubicara pengadilan agama Serampah, Kaujan Al-Rasid, pihaknya tidak mengetahui permasalahan ini. Memang tidak secara resmi kami pernah mendengar bahwa pemerintah tidak menganggarkannya lagi sehingga kami melakukan somasi. Sampai saat ini mereka tetap menempati tapi uang sewa memang belum mereka, uang penggunaan itu jasa penggunaan keempat itu belum mereka bayar. Ya mungkin saja pada setengah bulan ke depan kita mintakan perintah pengosongan saja kalau sampai beberapa hari ke depan ini belum ada jawaban kita minta supaya itu dikosongkan saja. Sampai sekarang kita sebenarnya belum tahu secara pasti apakah masalah itu betul terjadi apa enggak. Karena kaitan terhadap sewa dari kantor sementara pengadilan agama Serampah ini itu yang pihak yang paling berwenang menjelaskan adalah Pemda. Pemkap dalam hal ini pemerintah kabupaten serdang berdagai. Karena kaitannya kita sebagai pelaksana fungsi justisi di daerah ini hanya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemda. Sebelumnya, sejak di sewa sejak tahun 2018 lalu, persoalan pembayaran sewa kantor pengadilan agama Serampah ini setiap tahunnya memang sering terlambat. Namun dengan beredarnya informasi tidak dianggarkannya lagi dana sewa kantor untuk tahun 2021. Maka pemilik bangunan meminta pengosongan lokasi kantor pengadilan agama Serampah bila dalam dua tekan belum ada pembayaran sewa gedung. Dari Serga Medagai, Juli Rustandi, Anyus, melaporkan.